Intro Oke konten kali ini aku akan membahas perdebatan juga yang gak akan pernah selesai yaitu Apakah sepak bola itu harus menyerang atau boleh bertahan gitu loh Menyerang dalam artian ya menguasai bola, menguasai permainan, bertahan dalam artian ya Parkir bus dan juga yang ibaratnya gak mau megang bola lah kayak gitu kasarnya Oke hal ini kan sering-sering menjadi perdebatan gitu loh Yang sering menjadi perdebatan adalah antara Pep Guardola dan juga Jose Mourinho Pada zaman mereka lagi top-topnya lah gitu ketika Pep di Barca, si Mourinho di Madrid Berlanjut di Manchester, dua Manchester, Manchester City dan juga Manchester United gitu loh Nah pertanyaannya apakah sepak bola itu harus menyerang atau bertahan itu Gak boleh disiap bola gitu lah kasarnya gitu loh Nah kembali lagi aku ingin memandang sebuah permasalahan itu dari berbagai sudut pandang gitu loh Begini Pelatih yang hebat Sama seperti yang dikatakan sama ya Coach Justin lagi Coach Justin karena aku banyak juga terinfluen oleh dia Cuma ada beberapa hal yang aku kurang ya kurang sepakat lagi gitu Pelatih yang hebat adalah pelatih yang mampu memanfaatkan timnya gitu loh Artinya dia mampu memanfaatkan kualitas pemainnya gitu Ya kalau misalnya contoh pemainnya itu seperti pemain-pemain Barcelona Pada zamannya pemain-pemainnya seperti zaman Manchester City Pada sekarang gitu ya kalau anda bertanya anda bodoh gitu loh Anda loak gitu Ya maka dari itu aku bilang kalau timnya memadai untuk menyerang ya anda harus menyerang Kalau tim anda tidak memadai untuk menyerang ya jangan menyerang tim-tim kayak Kayak siapalah kayak West Ham kayak Bernie tim-tim kayak gitu kan Ya kalau disuruh menyerang ya selesai gitu Karena mereka pemainnya nggak memiliki kemampuan untuk menyerang gitu loh Karena ya kualitas pemainnya itu jelek gitu Cuma kalau timmu seperti tim Chelsea, Liverpool kalau anda bertanya Ya anda termasuk pelatih yang loak gitu yang bodoh gitu Nah kalau terkait dengan Jose Mourinho yang selalu bertahan ketika di manapun dia melatih gitu Mourinho ini kan ya kalau menurutku pernah berada di masa topnya lah kayak gitu Masa top dia itu ya sekitaran 2004-2010an lah kayak gitu Setelah itu dia udah tenggelam karena apa? Terlalu mempertahankan filosofinya yaitu bertahan dan mengandalkan counter attack Maka dari itu setiap dimanapun dia melatih di tahun ke-2 ke-3 dia pasti dipecat Either itu di Madrid, di MU, di Tottenham juga ya karena di ngundurkan diri Karena si Tottenham mau masuk European Super League Dia nggak sepakat dia keluar ya Bahkan kalau aku bilang kalau bertahan Mungkin kalau dia bertahan nggak akan bertahan juga sampai akhir musim Karena ya permainan si Tottenham pada tahun dilatih dia itu jelek gitu Sering kalah juga gitu Nah kembali lagi ke Mourinho bahwasannya Kalau pelatih kayak Mourinho ini kan tipe-tipe pelatih yang bukan mengandalkan taktik gitu loh Bukan mengandalkan permainan indah, permainan menyerang Tapi dia lebih mengandalkan faktor-faktor di luar taktik Misalnya dia bisa memotivasi pemain Dia bisa memegang ruang ganti Nah itu kan hal-hal yang di luar sepak bola Hal yang demikian itu kan nggak banyak pelatih yang bisa menerapkan itu gitu Contoh orang Nick Pochettino Nggak bisa megang ruang ganti Nggak bisa megang pemainnya lah gitu loh Maka dari itu timnya nggak jelas ya Buktinya MU sama PSG musim lalu ya gimana permainannya Walaupun PSG juara nggak PSG tahun lalu ya Ya juara PSG walaupun PSG juara tahun lalu Cuman kan ya kelihatan bahwasannya pemainnya itu nggak nurut sama dia gitu loh Dan begitu juga dengan rank Nick ketika di MU gitu Nah Mourinho kan tipe-tipe pelatih seperti itu gitu loh Nah kalau kembali lagi apakah sepak bola itu harus menyerang Kembali lagi kepada kualitas pemainnya gitu loh Kalau kualitas pemainnya bisa menyerang Ya kamu Anda harus menyerang Anda harus menguasai permainan Karena ketika Anda menguasai permainan dan menyerang Di situ Anda bisa menghasilkan goal Kesempatan goal itu lebih banyak Karena Anda memegang bola terkait dengan pertanyaan bahwasannya Iya kan kalau bertahan bisa adalah counter attack Iya memang iya Iya kalau Anda itu Iya kalau tim Anda itu yang bertahan Bisa efektif gitu kan Emang sebanyak apa tim yang adalah counter attack itu yang Yang bisa efektif kan nggak banyak juga gitu Artinya kalau Anda kuasai bola Anda bisa kuasai permainan Anda bisa mendiktai lawan Nah itu yang penting mendiktai lawan Kalau Anda sudah mendiktai lawan yaudah Lawannya mengikuti permainan Anda Bukan Anda mengikuti permainan Mengikuti permainan lawan Maka dari itu kalau Anda sudah mendiktai permainan Ya goal tinggal tunggu aja Terkait dengan apakah Pemainnya itu strikernya atau siapapun itu bisa cetak goal Ya itu masalah luck aja lagi Kalau udah masalah kayak gitu Nah kalau counter attack kan Ya pertanyaannya Sebanyak apa sih tim yang bisa Ngedalin counter attack terus gitu loh Nah sekarang yang dari pertanyaan kan Apakah contohnya kayak Madrid Madrid kan ya bisa dibilang sekarang Tim yang ibaratnya kalau ketemu tim-tim kuat Tidak begitu ingin mau Menguasai permainan Nah kalau aku bilang Madrid ini Beda kasus gitu Karena apa Kualitas pemainnya itu Di atas rata-rata pemain top gitu loh Bahkan City mungkin rasaku Tolok ukurannya tahun lalu ya Bahkan City menurutku Masih ya setengah level lah Masih setengah level di bawah Si Madrid gitu Karena apa Kelihatan dari permainannya itu Mereka bertahan Cuman tiba-tiba mereka bisa cetak goal Walaupun memang tahun lalu itu lucknya gede gitu Besar mereka selalu ketinggalan Di lag pertama lag kedua Mereka comeback gitu Nah hal-hal yang demikian kan Nggak bisa terus diharapkan Misalkan kita ingin bermain Luck Mengandalkan keberuntungan Yang kayak gitu itu kan Nggak bisa terus kita Kita andelin gitu Bahwasannya kita mengandalkan Keberuntungan Maka dari itu Kalau Madrid memang Beda kasus gitu loh Dari tahun ke tahun memang Mereka punya Punya filosofi Los Galacticos Artinya mereka mengumpulkan Pemain-pain hebat Dikumpulkan jadi satu Ya berikan aja Mereka bermain gitu Dan sejauh ini worth it Dan sejauh ini terbukti ya Kalau misalkan kaliannya Bermainnya Punya filosofi seperti Madrid Ya nggak masalah juga Menurutku lah Menurutku gitu loh Dan juga menurutku Apakah bertahan itu salah Enggak Aku bilang mbak Justru disitulah indahnya Sepak bola gitu loh Artinya Ketika ada satu tim yang menyerang Dan ada satu tim lagi yang bertahan Kita Ya walaupun memang agak boreng Itu kan Lain-lain Lain pembahasan gitu loh Walaupun agak boreng Pemain-lain Menurutku disitulah Seninnya gitu loh Ketika kita bisa melihat Bahwasannya satu tim yang menyerang Satu tim yang menyerang Dan satu tim yang bertahan Kita melihat Mana yang lebih kuat Penyerangan Atau pertahanan gitu loh Karena kebanyakan juga Tim-tim yang menyerang itu Pertahannya juga Enggak Enggak sekuat Yang kita bayangkan Banyak juga yang rapuh Bahkan si itu di tahun ini Lebih banyak goal Counter attacknya gitu Artinya apa? Karena Tim yang menyerang itu Rata-rata menempatkan 6-7 pemain di depan bola Artinya yang di belakang bola itu Cuman Ya At least 2-3 pemain aja Artinya ketika di counter attack Ya sangat rentan gitu Maka dari itu Kalau aku bilang Kalau ada yang mengatakan Bahwasannya Kalian itu harus menyerang Kalau main bola Benar Cuman gak ada salahnya juga Kalau kalian bertahan Karena Ya kembali lagi Itu adalah seninnya dari Sepak bola Itu gak bisa kita hilangkan Dari pemainannya Ibaratnya itu part of the game Jadi kalau ada yang nyalahin Bahwasannya Timnya bertahan Jelek main Ya menurutku Ya menurutku Itu suatu pendapat Yang keliru lah Kurang tepat lah Karena Sepak bola itu Bukan cuman menyerang Bahkan bertahan Harus juga gitu loh Oke itu dulu Terkait dengan Opini ku Terkait dengan Sepak bola yang harus menyerang Atau tidak Kalian boleh setuju Boleh tidak Silahkan tambahkan di kolom komen Oke Ciao Sub indo by broth3rmax